Iya Wow, ada yang patah dong Hi guys, hello and welcome to my channel Kali ini gue mau bawa kita ke nostalgia ke tahun 90an ya Soalnya gue mau review barang yang blast from the past ya Jadi ini adalah Inggram Unit 1 dari Pat Labore Kalau anak yang lahir tahun 80an ya Yang tahun 90an itu nonton di TV Pasti tau lah ini apa Kali ini ini dibuat dari, masih dari 3-0 ya Dari lini RoboDo Dan Conan ini salah satu figure Pat Labore Inggram yang paling bagus to date gitu ya Seperti apa sih? Oke, let's go on to the review Oke, outside the box Ini semua yang kita dapet ya Sebenernya ada figure-nya, ada aksesorisnya Dan dia ada stand Standnya gak gue rakit karena Dia bisa cukup stabil tanpa stand Terus ada juga manual User manual sama Kartu garansi Yes Ini punya kartu garansi Jadi kalau patah Amit amit patah ya Claim Oke, kalau gitu kita ke aksesorisnya dulu ya Ini boleh siap Aksesorisnya itu Actually ini lumayan banyak sih aksesorisnya Jadi ini kita ada beberapa nih Satu nih kita ada pilotnya nih Si Izuminoa Pilotnya kecil banget Ini tuh Mungkin Aduh Sekitar 2 cm ya Sebentar Ya loh tinggal Ya 3 cm lah 3 cm-an Ini bisa masuk ke cockpit-nya Inggram Ya Mari kita zoom Main chopnya lumayan lah Detailnya masih ada dikit Tapi ya Karena kecil banget ya What you expect lah ya Tidak masuk ke dalam itu anyway Ke dalam cockpit anyway Oke Terus kita dapet Tangan juga nih Tangan ini kita ada banyak Ada Actually itu ada 2 set Ah 3 set ya Yang ngepal Terus ada Ini open hand Ini open hand Terus ada lagi Relax hand Jadi open hand Tapi ya relax gitu ya Terus Tangan kanannya cukup banyak nih Karena si Inggram ini Right handed ya Jadi ini ada tangan Buat megang Pistolnya nih Revolver Dia ada Satu lagi Ini ada riot gunnya Terus ini Dia ada kayak Batten Stun batten gitu Bentar Ngecek dulu ya Namanya itu sebenarnya Stun stick Stun stick Dan ada shieldnya juga nih Ada shieldnya Ini shieldnya itu Dipasang di tangan kirinya Ya Ada lubangnya ini Buat masang Terus Si stun sticknya ini Masuk ke dalam sini Jadi stun sticknya Kita dikasih 2 nih Yang udah retracted Yang udah jadi panjang nih Mau jadi pendek Jadi Harus sih Kalau misalnya Kalau misalnya mereka ini ya Beneran mikirin Ini bikin kayak antena aja Tinggal tarik turun Tapi kan ini plastik semua Jadi dikasih lah kita yang Retracted Sama yang Ya Non retracted Jadi Ini bisa dimasukin Dalam Dalam Tamengnya Kayak Persis kayak di Anime nya Lalu Iya Nah Masukin begini Masukin begini Slot Gitu ya Kalau misalnya mau diganti Cuma tinggal di Itu aja Ya tinggal di Tarik terus Di Ganti sama yang panjang Terus Riot gun nya ini Lumayan spesialnya Dia bisa maju mundur Ah Harus sih bisa loh Oh iya Betul agak nyangkut aja Dia bisa maju mundur Buat ngokang Gitu ya Terus Ya bisa Gula air terdepanin Begitu Terus ini Revolver nya juga Revolver nya Saya gak bisa diputer Puter nya Gak bisa dipapain Cuman Ya udah Pasti postain aja Sama dia ada Face Ini Face guard Face guard Actually Ini tuh buat Di mukanya inggram Bisa dicoba Sebenernya tuh Dia kayak turun gitu Buat Eh ya Buat Jagain kameranya Biar dia gak pecah Tapi ini Swap part gitu deh Jadi Most likely gue gak akan pake Oke Cukup banyak Aksesoris nya ya Kalau gitu kita Mulai review Ininya ya Figur sendiri ya Oke Mari kita mulai Untuk review Figurnya ya Pertama Gue mau liat dulu Ini tingginya Dia sampai atas itu Dia tingginya sekitar 24-25 cm lah ya Kalau kita hitung Antenanya sampai atas Cukup gede Gitu ya Jadi Gak ngecewain lah Oke Materialnya sendiri Ini ya Sebenernya Ini bersih Campur plastik ya Ada sedikit kainnya Karena memang Di bagian pulangnya ini Ada kainnya Tapi kainnya ini Gue rasa sih Lebih bagus dari Yang Yamato ya Karena Yang Yamato gue punya Dia kainnya ada Semih kulit gitu Ngeletek bro Abis Abis ngeletek Jadi ya Gak begitu Di tengahnya juga Ini besinya lumayan Karena berat ini Ini gak Gak ngerasa kayak Figur plastik Padahal cuma 24 cm Tapi Oke lah Gue ngerasanya kayak Gue make metal build Tapi Dia ada beberapa Beberapa karetnya juga nih Beberapa karetnya Kayak di tangan Ya mesti di tangan sih Tangan dia karet Oke Kita ke artikulasi ya Artikulasinya Dia sebenernya banyak Artikulasinya Tapi gue ngeliat Di ini ya Banyak yang kita harus Handle with care Kayak contoh nih ya Ini kan Tangannya tuh Dia ada butterfly joint Ini tuh bisa Dinaikin Jadi kalo misalnya Kita mau gerakin Kiri kanan Pas bawah Mesti bisa Masih bisa lebih enak Biar gak kalang Tapi Kalo kita majuin Kita cuma bisa sampe Ke sini Karena kalo gak Dia bakal nabrak Kalo lu baca manualnya Banyak deh Jangan lakukan ini Jangan lakukan itu Jadi Mesti hati-hati Buat tangan Dia bicepnya Bisa sampe sini Dia ada double jointed Double jointed elbow Tapi gak bisa jauh-jauh banget Karena kehalang sama plastiknya Terus Ini dia bisa sampe Ke belakang 45 derajat Ke atasnya bisa Salah sopan bulu Dari mana gue tau Nyontek Nyontek manual Nontek is the best bro Oke Selagi gak ketahuan Terus App Crunch ada Tapi gak jauh-jauh banget Cuma sampe Ya setengah ruku begini deh Depan begini Gue kayaknya gak akan post yang dia aneh-aneh deh Karena Ngeri Kaki Kaki Kita cek dulu Lututnya Lututnya itu bisa Bengkok sampe Ini sebenernya double jointed juga nih Iya Bisa jauh tuh Bisa jauh ya Terus Dia ada Kalau ininya Pahaknya bisa sampe Dia bisa sampe sini cuman Ini ada gesekan nih ya Hati-hati nih disininya ya Bisa ada gesekan Terus Ankle-nya juga dia ada ankle tilt Tapi again Hati-hati Disininya tuh ada Ya nabrak deh di kakinya Jadi ya Posein bisa Tapi ya add your own consent Karena dia kemungkinan bakal ada banyak paint scrap Kalau misalnya kita maininnya kelewat overpose Gitu ya Kalau gue sih Karena memang di part labor itu Dia gayenya Ya kayak ngacungin pistol Atau apa Mungkin gue bakal ngein Gitu aja Oke Oke Sekarang kita move ke Gimmick Gimmick ya Kita mulai dari mana ya Oh Kita mulai dari senjata deh Oke Jadi Senjatanya itu Pertama gue bakal bahas Stameng Shield Jadi shieldnya ini bisa dimasukin Ini ya Stun sticknya Dari stun sticknya itu Ya Kita bisa buat tarik dari Shieldnya Of course Ini sebenernya dipasang di bagian belakang Tangan kanannya Eh tangan kanan lagi Sorry maaf Tangan kiri Aduh gue suka lupa Nah disini tuh Kalau perhatiin Disini tuh ada lubangnya Sebenernya itu gak berlubang Sebenernya itu dia ada fillnya Ini udah gue lepas Kenapa gue lepas Karena nyabutnya ini bener-bener susah Akhirnya gue coba cabut Gue lepas Dan gue simpen di plastik aja Biar gak hilang Karena toh gue akan pajang Dia pake shield Oke Jadi shieldnya itu Masangnya simple Disini ada dua konjolan Yang masuk ke lubang yang tadi And And it's done Karena memang itu Konjolannya besi ya Gue rasa ini bakal kuat banget Oke Itu Senjata Senjata nomor satu Nomor dua Kalau Riot gunnya Dia gak ada tempat Buat nyimpennya Jadi Dipasang di tangan aja Nah Ini menurut gue Satu yang Bikin Part labor itu Unik ya Atau mungkin Mirip sama Robocop Jadi Dia tuh bisa nyimpen Pistolnya Disini Jadi kalau misalnya Kita buka nih Dia langsung Nah keluar Ini ada kayak keluar gitu Buat kita naruh pistol Jadi revolvernya itu Kita bisa taruh di Disini Kalau ada kamera Jadi susah masukin Nah Gitu ya Nah Dia tuh Kalau misalnya udah dimasukin sini Ntar ya gue turun Sikit ya Biar keliatan Kalau masukin disini Kalau ditutup Dia otomatis turun Gitu ya Kalau ini dibuka Naik Terus Untuk dia ngambilnya Ya sama kayak Dian ini Ini tangan kanan Itu bisa panjang Jadi bisa Iya Sepanjang Bisa gini doang Ya bisa panjang Sebentar gue nyontek dulu Bisa panjang sampai sejauh warna Oke guys Kita lanjut lagi Ternyata Setelah dicontek Tangannya itu Bisa lumayan panjang Jadi bisa ditarik tuh Sampai ke Ya sampai kesini Jadi kalau misalnya Mau simulasi Buat ngambil Ya pistol bisa lah Tinggal ganti tangannya aja Buat yang handy Revolver Oke Kita kembalikan Oke Terus kita juga ada Ini sini juga ada Ini ya Ada gimmick buat Masukin pilotnya Jadi Masukin pilotnya Sebenernya cukup gampang Sebentar ya Masukin dulu Nah ini kita harus tarik sedikit nih Biar bisa keluar Tarik banyak kuku aja Bisa Kalau kukunya panjang Iya Jadi ini mekanismenya Kita tarik dulu sedikit Ya Dinaikin Lalu dibuka ininya Ya Nah disitu kelihatan deh kokpitnya Jadi kita masukin Noah nya itu dari bawah Ya Masuk kamu Duduk Terus Tinggal ditutup And then done Eh ya Ini sini ada Ada satu gimmick lagi nih Buat naikin Kayak Monitornya Noah Sebentar ya Nah gue reikin dulu Mari kita tusuk Pakai riot gun Pakai riot gun Teri gue pakai stun Mesti Stun Mesti Oke Sudah terpasang Jadi Noah nya udah di dalam sini Oke Terus Selain itu Dia ada satu Gimmick lagi Lighting Actually Disini ada lampunya nih Kita tinggal di Klop Lepas ya Buat ngeluarin lampunya Terus disini tuh kita ada Nah Ini gimmick lampunya nih Ya Dia ada baterainya nih 2 Jadi ada 4 baterainya yang harus dipasang Dan kita tinggal nyalain aja Ada tombolnya disini Lalu pasang disini Yap pasang dua-duanya Dan to be honest ya Lampunya tuh gak cuma nyala doang Jadi dia klip-klip Kayak lampu mobil polisi Ini kan mau robot polisi ya Jadi Wow Keren banget guys Wah Gue gigih ingat deh Tapi memang Ini gimmicknya mereka ini Yang dikasih sama 3-0 ini Buat Robodo 4 labor Ingram 0-1 Bagus banget Oke Kita beralih ke Comparison Oke Saatnya Comparison Gue akan masukin disini Metal buildnya Arbalest ya Karena dia kan harusnya Ukuran hampir sama ya Gak satu skala ya Arbalestnya kayak jauh lebih kecil Terus yang skala-skala Yang mirip lagi itu Let's say Nemesis Prime Oke Nemesis Prime nya Masterpiece Dia sedikit lebih gede Kalau kita itu Hampir satu skala sih Karena kan harusnya ini Orang-orang itu ada di dalam Kaca ini kan Oke Jadi kalau mau di sebelah Masterpiece Masih masuk Tapi memang ceritanya gak masuk Oke Kalau di sebelah Robodo Evangelion Satu lini Tapi Masih jauh lebih besar Tapi kayaknya Oh gak Enggak Kan pilotnya kecil banget Di dalam situ Enggak Enggak Satu skala juga Jadi Agak nanggung ya Kalau dibilang Tapi ya gak apa-apa Tohon ini Memang didesain Buat dipajang Sama 4 labor lagi Jadi mereka tuh Ada ngeluarin 4 labor Unit 2 sama 3 Jadi ya dipajang sama itu Biar cocok Oke Oke Untuk closing comment Ya Robodo Ingram Unit 1 ini Bikin gue agak mix feeling Karena satu ya Barang memang bagus banget ya Dari Mulai dari figure Bahan-pemilihan bahannya Terus dari gimmick-gimmicknya Lampu Kayak Cockpit Pilotnya Terus senjata Kayak macam Riot gun Terus Revolver Tameng Itu udah bagus banget Dan sesuai sama anime-nya Jadi Artikulasinya juga enak Tapi Tapi ya Harus handle with care Jangan sampai kayak gue tadi Tiba-tiba Careless Patah Gak ada big deal Karena memang Ya Udah Tang patah yaudah sih Ya Gak usah sedih-sedih banget Kalau tidak Nah Tapi Menurut gue Kalau dengan harga 179 dolar Ini udah bagus banget Dan Buat lo yang cinta Mopet labur Kalau waktu kecil Nonton Dan segala macem Ini sih Ini kan lo ambil aja Karena Satu stoknya masih banyak Dan Ya paling baru Salah satu yang paling bagus juga Kalau mau beli Ini Gue udah masukin link Di description Untuk ke official store-nya Yang ada di Indonesia Jadi Victory Toys Jadi Bisa langsung di cek Mudah-mudahan masih ada stoknya Mudah-mudahan terbantu Sama reviewnya See you again At the next review Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax